Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membuat manusia punah Sebelum video dilanjut, mari bersama-sama bangun channel ini agar kita dapat ilmu yang bermanfaat Dengan cara klik like, share, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Oke lanjut videonya Manusia berasal dari kingdom animalia, namun kecerdasan mengalahkan hewan-hewan lain yang berasal dari kingdom yang sama Manusia mampu menciptakan peradaban dan teknologi seperti sekarang Namun manusia juga beresiko untuk punah karena beberapa sebab Lantas apa saja ancaman yang bisa menyebabkan manusia punah? Apakah karena hujan meteor, kelaparan, atau penyakit? Berikut jawabannya 1. Perubahan iklim Perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida Bisa membuat planet ini tak lagi dapat dihuni Terdapat peningkatan emisi karbon hampir 4 kali lipat selama 100 tahun terakhir Efek rumah kaca juga bisa menyebabkan efek domino Yakni menyebabkan suhu naik Es ditutup utara Dan glaster mencair Dan bisa menenggelamkan kota-kota di dataran rendah Jika perubahan iklim tak diperhatikan dengan serius dan dihentikan Kondisi bumi ini akan semakin memburuk dari hari ke hari Bukan hal yang mustahil Jika perubahan iklim global akan menyebabkan manusia punah 2. Adanya pandemi atau wabah penyakit Mundur ke beberapa abad jilan Pandemi atau wabah penyakit menjadi bukti nyata penyebab kematian masal manusia Seperti wabah flu di Spanyol di tahun 1918 Yang menyebabkan kematian 20-50 juta jiwa Wabah kolera di tahun 1910-1911 Yang menyebabkan 800 ribu sampai penyakit pes Di tahun 1346 sampai 1353 Yang menewaskan antara 75-200 juta jiwa di Eropa, Asia, dan Afrika Beruntungnya sekarang teknologi dan ilmu medis semakin canggih Sehingga bisa mencegah munculnya wabah dari awal Jika tidak, bukan tidak mungkin manusia mengalami kebunahan di masa depan 3. Asteroid dan Tabrakan Benda Ruang Angkasa Menurut laman Fox, objek dengan diameter 1 mil atau 1,6 km Dapat menyebabkan 1% dari populasi manusia mati Sementara jika objek tersebut memiliki diameter 6 mil atau 10 km Bisa menyebabkan 100% kematian manusia 4. Penurunan Populasi Manusia Berdasarkan data di tahun 2019 Penduduk bumi saat ini berjumlah 7,7 miliar jiwa Rasanya mustahil, populasi ini berkurang Justru akan diprediksi bertambah banyak dari hari ke hari Namun, di sisi lain Jika populasi manusia menurunkan akibat semakin banyak orang yang tak menginginkan anak Bukan tak mungkin jika spesies manusia berlahan-lahan kunah Negara yang populasinya turun adalah Jepang Selain itu, beberapa negara di Eropa juga populasinya terus menurus turun Seperti Lituania, Rumania, Ukraina, Kroasia, Bulgaria, Rumania, sampai Portugal 5. Adanya Perang Nuklir Ledakan nuklir dianggap sangat berbahaya dan akan menyebabkan 80-95% kematian Di zona ledakan dalam radius 4 km Beberapa negara sudah memiliki nuklir sebagai senjata perang yang bisa diluncurkan sewaktu-waktu Seperti Korea Utara, Inggris, Perancis, Cina, India, dan nafsu akan perang menyebabkan kebunahan umat manusia 6. Perang Biologis dan Senjata Kimia Tidak seperti senjata nuklir yang membutuhkan rekayasa rumit Peperangan dengan senjata biologis dan kimia dapat dikembangkan dengan biaya rendah Namun, menghasilkan efek yang tak kalah mematikan Senjata ini pula yang digunakan oleh pemerintah suriah dalam perang sewera dan menghasilkan negara tersebut Jelas Laman Fox Serangan kimia ini menggunakan sarin dan klorin menyebabkan kematian 86 orang Termasuk 28 anak-anak dalam peperangan di suriah pada 4 April 2017 Selain itu, senjata biologis juga tak kalah mematikan jika digunakan di peperangan Wabah yang disebarkan bisa menyebabkan kerusakan yang fatal dan membunuh banyak manusia Jika perang itu diteruskan, kemudahan manusia bisa berada di depan mata 7. Ledakan Super Volkan yang tiba-tiba Masih ingatkah kita dengan letusan Gunung Krakatau di tahun 1883? Ledakan yang tercatat terjadi pada 27 Agustus 1883 ini menghancurkan 70% kepulauan di sekitarnya Dan menjadi salah satu peristiwa vulkanik paling menarikan sepanjang sejarah Diperkirakan 36.417 orang tewas yang disebabkan letusan dan tsunami yang diciptakan Gunung Krakatau Mundur lagi ke 74.000 tahun silam Ledakan Super Volkan mengeluarkan begitu banyak puing ke atmosfer Sehingga menyebabkan bumi mendingin beberapa derajat Celcius Dipercaya, hal ini menyebabkan kepunahan masal pada hewan dan tanaman terbesar sepanjang sejarah Para ahli memperkirakan letusan Super Volcano terjadi setiap 17.000 tahun sekali 8. Kerunguhan Ekologis Ekosistem yang memburuk seperti kenaikan suhu, hilangnya habitat, dan lainnya bisa menyebabkan umat manusia terancam Seperti yang terjadi di Danau Jat di Afrika Barat yang mengalami kekeringan selama 60 tahun Hal ini diakibatkan oleh penggunaan air yang berlebihan dan dampak perubahan iklim Kekiringan di Danau ini telah memengaruhi lebih 40 juta orang di Jat, Nigeria, dan Kamerun Bukan hanya itu satu-satunya kasus keruntuhan ekologis Jika ekosistem kita semakin memburuk dan bumi semakin tidak layak bumi Bukan tidak mungkin manusia nantinya akan punah Nah, tapi kurang lebihnya hal-hal yang bisa menyebabkan manusia punah Semoga hal-hal yang dapat membuat manusia punah tidak terjadi Info ini didapat dari Aydin Times Terima kasih telah menonton!